yang kedua pengendalian rotasi dengan tanaman selain jenis bawang labu dan terong penanaman bawang merah di musim kemarau jaga kebersihan kebun menanam varietes bawang yang tahan hama dan penyakit aplikasi pastida nabati yaitu serbuk biji mimba 30 gram dicampur air 1 liter dengan menyemprotkan tiap 3 hari sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton video sampai habis ya jangan lupa apa Elsa tekan tombol like, komen, dan subscribe teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ku semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin semoga teman-temanku disana dimudahkan segala urusan yang dilancarkan dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan amin di video kali ini Elsa akan menyampaikan tentang penyakit bawang merah langsung saja ke pembahasan penyakit dan hama tanaman bawang merah menjadi pengganggu yang menimbulkan banyak kerugian bagi petani untuk itu mari kita olah cara mengenal dan mengatasinya yang pertama beberapa penyakit pada tanaman bawang merah penyakit yang pertama adalah antraknos penjala serangan atau ciri-cirinya tanaman yang terinfeksi dapat mati secara serentak ditandai dengan bercak berwarna putih pada daun terbentuk lekukan ke dalam berlubang dan patah pada daun terbentuk spora yang berwarna merah muda kemudian coklat muda, coklat tua dan akarnya kehitam-hitaman pada musim hujan spora juga menyebar ke tanah dan menginfeksi tanaman di sekitar bawang merah spora menyebar terbawa angin dan air hujan yang kedua pengendalian rotasi dengan tanaman selain jenis bawang labu dan terong penanaman bawang merah di musim kemarau jaga kebersihan kebun menanam varietis bawang yang tahan hama dan penyakit aplikasi pestida nambati yaitu serbuk biji mimba 30 gram dicampur air 1 liter dengan menyemprotkan tiap 3 hari sekali aplikasi fungsi daya yang selektif dan efektif apabila terjadi kerusakan pada tanaman penyakit yang kedua yaitu molar atau layu kejala serangan atau ciri-cirinya diserang bagian dasar umbi lapis sehingga pertumbuhan umbi dan akar terganggu pada daun berwarna kuning terpelintir tanaman muda tercabut dan membusuk pada dasar umbi terlihat cendawan berwarna keputih-putihan dan tanaman akan mati jamur menyebar melalui tanah dan air pengendaliannya menghindari penanaman pada lahan yang terinfeksi molar perbaiki sistem drain nozzle cari umbi calon bibit yang sehat mencabut tanaman yang terinfeksi yang ketiga penyakit trotol gejala serangan atau ciri-cirinya terlihat bercak berwarna kelabu dan bagian tengah warna ungu pada daun meleku ke dalam dengan lingkaran konsentris yang semakin melebar dan menipis koloni spora hitam teratur pada lingkaran spora tersebar melalui udara dan air hujan untuk pengendaliannya penyiraman tanaman setelah turun hujan agar spora yang menempel hilang yang ketiga hama pada bawang merah yang pertama ulat bawang atau ulat gerayak ciri-cirinya menyerang daun atau umbi dengan cara dilubangi daun terlihat bercak-bercak putih transparan ulat menempel 15-18 hari sebelum menjadi kupu atau ngungat terdapat telur ngungat yang terbungkus bubu yang kedua pengendalian yang pertama rotase tanaman yang kedua penanaman serentak yang ketiga mencari dan memesnahkan ngungat telur dan ulat yang ditemukan yang keempat penggunaan varietes sumenep yang kelima pemasangan perangkap yang ketujuh aplikasi pesticida nabati yaitu serbuk biji limba 30 gram per liter setiap 3 hari sekali yang ketujuh pelestarian musuh alami yaitu capung dan kepi aplikasi pesticida yang selektif dan efektif selamat mencoba itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang penyakit bawang merah semoga bermanfaat kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat mencoba selamat mencoba